Hai guys, ketika kalian di rumah sendirian dan kalian sedang bermalam, pernahkah kalian mendengar ada seseorang yang sedang menyapu di tengah malam, padahal tidak ada siapa-siapa di luar? Jika kalian penasaran, mari kita simak video berikut ini Ah, suara apa itu? Suara sapu? Bikin susah tidur aja Tapi, ini jam 2 pagi, siapa orang iseng yang nyapu jam segini? Dasar orang gak ada kerjaan, aku harus menegurnya, bikin ganggu Eh, gak ada orang di luar? Aneh sekali Pasti, dia kabur sebelum aku buka pintu Ya sudahlah, kembali tiruan aja Oke, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya untuk subscribe dan like video ini ya Supaya channel ini terus maju dan terus berkembang untuk ke depannya guys Oke, selamat datang ke 5 Reaction Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan Dan pastinya, apapun yang ingin kalian capai, itu segera tercapai ya Oke, kira-kira kali ini tuh judulnya apa ya? Dan, sorry untuk kalian semua Karena bebelakangan hari ini, aku jarang upload karena saatnya sibuknya aku ya Oke, kira-kira kali ini judulnya apa nih? Oke, kali ini judulnya suara menyapu di tengah malam Serem juga sih kalau kebeneran ya Ada sebuah cerita tentang seseorang Yang terganggu tidurnya Di malam hari Jadi dia tuh lagi tidur keganggu karena ada suara orang nyapu gitu ya Suara sapu Bikin susah tidur aja Tapi, ini jam 2 pagi Siapa orang iseng yang nyapu jam segini? Jam 2 pagi lho Kasih orang gak ada kerjaan Gak mungkin kan jam 2 pagi tuh ada orang nyapu gitu Eh, gak ada orang di luar Aneh sekali Terus siapa? Pasti, dia kabur sebelum aku buka pintu Gak mungkin kabur secepet itu gitu kan Ya, sudahlah Kembali tidur aja Oke, kira-kira bakal ada lagi gak? Bro, kamu beberapa hari ini denger suara orang nyapu gak? Tengah malam gitu Iya, kadang aku denger Siapa ya yang nyapu jam segitu? Gak tau Ternyata bener ya? Pas aku coba liat di jendela Malah gak ada orang Kalau udah seperti itu, aku gak mau buka pintu Kenapa? Dua resikonya kalau kita buka pintu Apa itu? Ada dua resikonya Yang pertama, bisa aja yang luar itu rampok atau maling Apas-apasnya kita bakal mati Kalau yang kedua, palingan ketemu hantu Pas kamu ngebuka pintu Hantu itu akan masuk dan tinggal di kamarmu untuk selamanya Emang bisa? Ya, gak mungkin sih ya Sampai diikutin setiap hari gitu Nah, ada lagi Ah, suara sapu itu lagi Aku harus lihat siapa orangnya Pasti ganggu banget sih itu ya Eh, beneran ada orang yang nyapu Siapa itu? Gak ada loh Kakek, kakek Eh, kek Permisi Kakek, siapa ya? Kenapa nyapu Menyapu lagi ini? Disini kotor Kotor Harus dibersihkan Banyak kotor Kotor gimana, kek? Kalian semua buat kotor tempat ini Parking 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 Apa itu? Pada akhirnya Orang itu pingsan Karena ketakutan Oke, oke Paham, paham Selesai Oke Apa tanggapan kalian Dari video yang tadi ya? Huh Kalau menurut aku sih Ada suara kayak gitu tuh Gak usah dihiraukan gitu ya Selagi kita Bisa fokus Untuk tidur Kan bisa ada cara lain gitu kan Mungkin kalian tidur dengan Menggunakan headset Ataupun Jika kalian penasaran banget nih Ada apa sih di luar gitu kan Sampai ngeganggu tidur kalian gitu Lebih baik Kalian tuh Dicoba satu hari gitu kan Malamnya Kalian tunggu tuh Beneran ada orang apa enggak Dan Untuk jaga-jaga Kalian bisa ajak teman kalian Untuk Ya Supaya tahu gitu Apa yang membuat Ada orang nyampu di tengah malam Kayak gitu Udah Tertaku gitu sih ya Jika kalian mempunyai saran Atau apapun itu Silahkan tulis di kolom komentar ya Pokoknya Apapun yang kalian Berikan Untuk channel ini Termasuk komentar Ataupun Apapun itu deh Aku sangat Respect banget Untuk kalian semua Dan sangat Berterima kasih banget Untuk kalian semua Karena sampai detik ini Channel ini Udah menyentuh di angkat 70 ribu subscriber guys Thank you banget Buat kalian semua Pastinya ya Oke Segitu aja Thank you buat kalian semua Yang udah nonton Thank you buat kalian semua Yang udah nonton video ini Sampai akhir See you on the next video Bye I ahhh I ahhh A стор raised A behind A a Sampai jumpa.